Halo semua, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di General Reading Kali ini namanya tentang Kamu membuat orang-orang Terkagum-kagum Jadi, apa sisi spesial Kamu yang membuat orang-orang itu bisa Mengagumi dirimu Jadi, ini adalah fun reading Untuk membooster energi positif Dan memberikan energi healing Jadi Untuk kalian yang Mau disclaimer, coba cek aja Di bawah disclaimer yang aku tulis Aja di bawah Dan aku gak mau panjang-panjang ya Cuma pengen ngasih tau Kalau ini adalah timers reading Mau kapanpun kamu nonton Teraplikasikannya saat kamu nonton By the way, aku harus introduce myself juga My name is Maha I'm intuitive thought reader Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan karat-karat Jadi Nanti ada Pesan-pesan juga yang mungkin Secara metafor akan aku sampaikan Tolong diproses baik-baik Aku bakalan lihat dulu Dari energi kamu ya Oke Aku bakalan cek dulu ya Ada satu pepatah Lengatakan Rejection itu cara Tuhan Untuk melindungi umatnya Jadi Kekecewaan Penolakan Itu cara Tuhan Untuk melindungi dirimu Jadi Saat kamu ngerasa kecewa Ngerasa kalau misalnya Apa yang kamu pengen Gak bisa kamu raih Istilahnya gitu Jangan anggap itu sebagai Step back Jangan anggap itu sebagai Sebuah kesialan Anggap itu sebagai Cara Tuhan untuk melindungi kamu Gitu Di sini yang aku lihat Soalnya ada yang pernah kecewa Semua orang pasti pernah kecewa Cuman Dari The Tree of Swords sendiri Ini sesuatu yang sudah lama terjadi Yang kalau misalnya kamu ingat Kamu bikin kamu nangis lagi Nangis lagi gitu Semakin kamu terlarut Dalam kesedihan Dan sebuah kecewaan itu Dan tidak menganggap itu adalah Cara Tuhan untuk melindungi kamu Kamu semakin terjebak disitu Nah disini Ada banyak banget yang bangkit juga Dari enak gitu Queen of Wands Kamu menjadi sosok orang yang Unik gitu Punya keunikan yang bisa kamu tonjolkan lah Dan disini punya kemampuan juga Yang bisa dibilang Beda dari yang lain Nah sesuatu yang beda dari orang lain itu Itu menjadikan kamu Very special person Nah dari energy The Queen of Wands sendiri There's ambitious disini Ada orang-orang yang ambisius Ada orang-orang yang semangat lah gitu Semakin kamu semangat Untuk memprioritaskan diri sendiri Semakin kamu terlihat bercahaya Disini Ada banyak banget juga Yang akhirnya ngebuat Pager invisible Atau bisa dibilang Kalau ini kayak buat boundaries Sebenernya boundaries Atau batasan itu sehat Tapi kalau misalnya Batasannya dibuat Karena ketakutan Itu memenjarakan diri Gitu Jadi kalau batasan itu dibuat Untuk Kepentingan yang Apakah ini penting untuk aku Atau tidak Atau ini bisa buat aku bahagia Atau tidak Itu sehat Tapi kalau misalnya Batasan dibuat Karena ketakutan Aduh aku takut gagal Aduh aku takut Kayak kemarin Itu seperti Membincangkan diri Oke So aku bakalan lihat Disini ada Energi Sorry Disini ada energi fire Fire sign Aria selalu Sagittarius Lalu disini juga ada Energi Libra Gemini Aquarius Kalau aku ngomongin Soal Zodiac Cek Sun Risen Vanu Sanford Cresting Kalau enggak Kesebut Zodiacnya bukan Berarti ini Bukan untuk kamu Tapi ini adalah Energi Berarti disini ada Energi fire Energi air Yang artinya Ada sesuatu yang membara Tapi ada sebuah hal Di mental kamu Atau di pikiran kamu Yang harus kamu benahi dulu Oke So aku bakalan lihat Ke energi potensi Kedepan ya Dirimu Oke Sebenarnya gini Kamu bisa jadi Sosok pemenang Kalau kamu mampu Untuk tadi Yang aku bilang Keluar dari penjara Penjara yang dibuat sendiri Bukan penjara harafiah Tapi penjara yang Kadang-kadang Kita buat sendiri Dari ketakutan Terasa trauma Rasa takut Jadi kalau dari Energi The eight of swords Ini tuh ada momen Dimana Sorry Seven of swords Ada momen dimana Kamu itu kayak Lari Dikejar-kejar Sama ketakutan Cuman ketakutannya itu Tadi Aku bilang Ketakutan itu harus Dihadapin Kalau misalnya Tidak dihadapin Itu akan Nijar terus-terusan Jadi dari sini Belajar untuk berani Untuk menghadapin itu Kesalahan yang kita buat Itu sesuatu yang Ngebentuk kita Jadi better version Jadi orang yang lebih baik Tapi kalau kita punya Kesalahan Dan kita denying Dan kita tidak Mampu untuk belajar Dari situ Dan tidak mampu Untuk Tahung jawab Karena kesalahan kita Itu akan Terus-terusan Ngebuat kamu Berada dalam Mingkoran yang sama Jadi Own it Kita harus mampu Untuk bertanggung jawab Dari apa yang kita pilih Kesalahan yang kita buat Kalau ada kekecewaan Kita harus berani Untuk bisa Belajar Apakah ini Benar-benar Sesuatu yang Sedih-sedih Atau memang Cara Tuhan Untuk melindungi diri kamu Jadi pasti ada Belasang Nah dari situ Kamu nanti Ada momen Dimana Akan mendapatkan Kemenangan Misalnya dibilang Kalau di sini Dari segi gesture Kamu pun Berada di atas Trio of Pentacles Dimana Potensi untuk Mendapatkan lingkungan Yang lebih baik Lingkungan yang sangat Supportive Karena diri kamu pun Menjadi sosok orang Yang bisa membagi Kesuksesan Menginspirasi orang lain Dari energy The page of ones Kamu dikasih Sama Tuhan Tongkat ajaib Ibaratkan Jadi ada orang-orang Yang harus Ngejalanin hidup Sesuai Sama jalurnya Tapi Ada juga orang-orang Yang dikasih Tongkat kehidupan Tongkat keajaiban Ini nih Kamu buat sendiri Jalanmu Kamu mau kereteng Apa Kamu buat sendiri Nah kamu punya Kesempatan Untuk membuat Keadaan Yang pengen Kamu hadepin Dari page of one Sendiri Islanya gini Semakin Kamu Punya Rasa Hope Harapan You have Faith Keyakinan Sama-sama Semakin Magic kamu Itu Bisa Menyalak Islanya Semakin Bisa Bekerja Jadi syaratnya Adalah Punya Hope Harapan Atau punya Faith Punya Keyakinan Dan Lukiskan Apa yang Kamu pengen Jalanin di Kehidupan Nah dari sini Dari page of one Sendiri Yang aku lihat Nanti ada momen Dimana kamu akan Blooming Sama kayak Bunga Bunga itu kan Ada di Fase kuncup Tapi juga nanti Ada di Fase mekar Pasti saat mekar Ngeliat bunga Indah gak sih Sama Dari kamu Juga seperti itu Nanti ada di Fase mekar Mekarnya Itu adalah Momen Dimana kamu Bisa Banyak Menarik Apapun yang Kamu pengen Tarik Jadi contohnya Gini Kamu dikasih Spotlight Kamu dikasih Panggung Saat lagi Mekar Mekarnya Kamu mau tunjukin Apa tunjukin Itu waktunya Kamu buat tunjukin Bakat kamu Lalu yang aku lihat Dari sini Disini ada Energy Earth Sign Terus Virgo Capricorn Cuman memang Strongnya di Fire Nah yang aku lihat Disini Tetaplah haus Untuk belajar Karena nanti Ada banyak Benefit Dari Atau banyak Keuntungan Dari Curiosity kamu Rasa penasaran Kamu So aku bakal Lihat lagi Ini yang Ngebuat Diri kamu Dikagumin Orang-orang Ya What makes you What makes people Adore you Service I feel good When I can help others Semakin kamu banyak Membentuk orang lain Like Kamu giving lah Gitu Bukan hanya giving money Bukan hanya memberikan Finansial Atau materi Ke orang-orang yang membutuhkan But everything Waktu Tenaga Kepintaran Usaha Gitu Semakin you serve others Semakin kamu memberikan ke orang lain Orangmu semakin terpancar Jadi Ada hal yang kamu lakukan nih Gitu Ada yang Kebaikan lah Yang pernah kamu lakukan Kayak kamu ngebantu orang lain Itu ngebuat Orang-orang di sekitar kamu Semakin kagum Abundance I'm a limitless being And I can manifest Whatever I desire In this physical reality Nah yang tadi aku bilang Kamu diberikan tongkat ajaib Untuk mewujudkan Apa yang kamu pengen Ini sama aja Kayak konsep manifestasi Dan konsep Kayak affirmasi lah Gitu What you want Kamu pengen apa Kamu tinggal ngomong Kamu pengen apa Tinggal pikirin Itu akan kejadian Nah Yang aku lihat Keberonungan diri kamu Dan apa yang kamu terima Selama ini Ngebuat orang-orang Sekitar juga kagum Gitu Jadi Seperti orang Yang benar-benar Bisa fokus Untuk mendapatkan Apa yang kamu mau Gitu Jadi Fokusnya kamu Semangatnya kamu Itu bikin orang-orang Sekitar tuh kagum Lalu disini ada Purpose I know what I'm here to do Dan kamu bukan Orang yang bingung Ini untuk saran Untuk saran Untuk kalian Yang masih bingung Aku mau jadi apa Di dunia ini Aku mau Ngelakuin apa Temukan dulu Jati diri kamu Nanti Kalau misalnya Mau jadi apa Mau ngelakuin apa Itu Kayak Otomatis lah Kamu akan tau Cuman disini Dari purpose Kamu orang yang punya tujuan Kamu tuh punya target Jadi semakin Kamu fokus Sama target kamu Semakin aura kamu terpancar Dan I know what I am here to do Kamu tuh tau Harus ngapain Jadi istilahnya gini Ada orang nih Nanya ke kamu Saran Kamu tau Harus ngomong apa Terus Dari yang kamu kerjakan Dari karir yang kamu kerjakan Dari hal-hal receh lah Di dalam kehidupan Hal-hal esensial Yang kehidupan Kamu tau Harus ngapain Nah itu ngebuat Kamu jadi sosok yang Kelihatan mendiri Sosok Seperti sosok orang Yang bisa Melakukan apa aja Gitu Dan disini disarankan Untuk having purpose Jadi kalo Masih bingung Harus ngapain Di kehidupan ini Coba temuin Jati diri dulu Oke So aku bakal Lihat Dari sini Ini tuh ada yang Dari style juga ya Jadi Cara kamu berpenampilan Cara kamu membawa diri Cara kamu untuk Berada lah Gitu Di sekitaran kamu Gitu Jadi your presence Sebenarnya Jadi kamu kehadiran Kamu tuh memang Jadi Kehadiran yang ditunggu Sama orang-orang Disini ada Three of swords Pengalaman kehidupan Terutama Pengalaman cinta Atau pengalaman Yang bikin kamu Kecewa Atau bikin kamu sakit Ini tadi ada Three of swords Three of swords Jadi kalo Kamu nanya Apa yang ngebuat Orang lain kagum Sama diri kamu The way you surviving Cara kamu Untuk bisa bertahan Untuk Dari segala macam Yang kamu alami Rasa sakit Yang kamu alami Kekecewaan Yang kamu alami Kamu bisa hidup Dan survive Dan masih bisa berdiri Saat ini Masih bisa Bernafas saat ini Bikin orang lain Kagum lah Nah disini ada The empress Cara kamu Mothering Everyone Mother Energy Itu It's not always Tentang gender Ini lebih seperti Cara kita Mengayomi Orang lain Cara kita Mencintai Orang lain Kayak selayaknya Ibu mencintai Anak Penuh dengan Cinta kasih Penuh dengan Ketulusan Dari cara kamu Bukan hanya Care sama Orang-orang Tapi sama Binatang Sama Hewan-hewan Sama tumbuhan Cara kamu Merawat Sekitaran Kamu lah Bukan hanya Manusia Tapi Benda-benda Yang kamu Punya pun Cara kamu Untuk merawat Itu juga Bikin orang Terkagum Nah disini Dari energy The empress Itu adalah Ketulusan Cinta Jadi walaupun Pernah mengalami Rasa sakit Yang luar biasa Tapi kalau Kamu masih Ada rasa Cinta Sudah Membuang Jauh Lebih ternas Istilahnya Membuang Jauh Kekecewaan Karena masa lalu Istilahnya Mampu berdamai Sama masa lalu Dan akhirnya Masih punya cinta Di dalam diri Itu yang membuat Orang lain Amaze Terkagum Jadi Dari energy The empress Sendiri Balik lagi Disini ada Abundance Jadi cara Kamu Memahami Kalau di dunia Ini tuh Cinta itu Unlimited Cinta itu Bukan dipandang Dari Fisik Bukan dipandang Dari kepunya Punya apa Bukan dipandang Dari Nilai-nilai Materialistik Dan disini Dari Abundance Sendiri Itu menunjukkan Kalau apa yang Kamu punya Cinta Kasih Dan Ketulusan Itu sesuatu Unlimited Sesuatu yang Tidak terhingga Nah itu Yang ngebuat Orang-orang Sekitar kagum The barang Untuk saya Karena The emperor Untuk kalian Disini Percayalah Kamu akan Terus-terus Terproteksi Cuman Kalau aku Lihat kesini Kamu sosok Orang yang Kuat Dan Mandiri Dan Kamu juga Sosok Orang yang Punya Kesempatan Untuk menjadi Sosok Orang yang Sukses Dan Belajarlah Untuk Bisa Tau Peran Kamu Seperti Apa Setiap Saat Itu Selalu Berubah Kita Memakai Peran Ada Momen Dimana Kita Harus Melindungi Orang Lain Ada Momen Dimana Kita Harus Dilindungi Kita Harus Tau Momen Tersebut Tapi Kita Punya Energi Dasar Setiap Manusia Punya Energi Dasar Ada Energi Maskulin Atau Feminine Kalau Aku Tanya Sekarang Energi Kamu Apa Masculin Atau Feminine Kamu Harus Tahu Jawabannya Jadi Kenapa Tadi Temuin Jati Diri Dulu Temuin Diri Kamu Dulu Agar Kamu Memakai Peran Kamu Dengan Sempurna Jadi Let's Say Gini Kamu Adalah Sosok Orang Energi Maskulin Besar Jadi Energi Core Nasarnya Maskulin Berarti Kamu Harus Melakukan Apa Yang Maskulin Lakukan Memimpin Bertanggung Jawab Atau Bahkan Kayak Istilahnya Giving Protection Untuk Orang Orang Sekitar Tapi Kalau Misalnya Contohnya Energi Kamu Energi Feminine Lakukan Apa Yang Harus Feminine Lakukan Memberikan Kisita Yang Tulus Nurturing Merawat Menggunakan Intuisi Jadi Coba Tau Beran Masing Masing So Aku Bakalan Lihat Ke Oracle Card Lagi Apa Yang Ngebuat Diri Kamu Dikagumin Sama Orang Orang Ada Keys Ada Roots Hargai Tentang Adat Is Adat Kamu Dari Mana Kamu Berada Hargain Itu Karena Kita Tumbuh Ke Atas Tapi Juga Kita Harus Punya Fondasi Yang Kuat Fondasi Datangnya Dari Keyakinan Faith Adat Is Adat Dari Roots Kamu Akar Kamu Dari Mana Kamu Ada Hadir Di Satu Keluarga Itu Ada Mending Jadi Hargain Itu Yang Aku Lihat Dari Key Sendiri Untuk Kalo Kunci Kebahagiaan Sebenernya Itu Bukan Di Tangan Orang Lain Pasti Di Tangan Kita Sendiri Cuman Kamu Mampu Untuk Membuka Kebahagiaan Untuk Orang-orang Sekitar Jadi Kalo Aku Lihat Banyak Banget Disini Yang Akan Bisa Memutus Karma Buruk Keluarga Jadi Memberikan Kebahagiaan Untuk Keluarga Kamu Membuka Pintu Kebahagiaan Untuk Keluarga Kamu So Aku Bakal Lihat Lagi Kita Bakal Lihat Sun Spread Guide For You Ada Master Buddha Increased Awareness Deep Connection Trust Your Inner Voice Percayalah Sama Dirimu Sendiri Percayalah Sama Hati Kamu Kamu Punya Hati Kecil Itu Yang Bisa Uncuk Kamu Percayalah Sama Intuisi Sendiri Connect Sama Dirinya Sendiri Koneksi Sampai Dalam Dalamnya Agar Kamu Benar Bisa Jadi Diri Kamu Seotohnya Open Communication Gateway Weight Of Your Chest Speak Up With Love And Be Heard Jadi Kalau Misalnya Mau Berbicara Tentang Sesuatu Ingat Berbicara Dengan Kejujuran Dan Kalau Kamu Mengeluarkan Sesuatu Keluarkan Jadi Misalnya Ini Ada Open Communication Berkomunikasi Komunikasikan Perasaan Kamu Kalau Misalnya Kalau Pengen Didengerin Kamu Harus Jujur Juga Sama Diri Kamu Sendiri Dan Perasaan Kamu Dan Disini Aku Bakal Lihat The Outcome Of This Situation Ada The Six Of One Kalau Yang Aku Lihat Disini Semesta Akan Ngebawa Kamu Ke Lingkungan Yang Sangat Positive Dimana Kamu Akan Bertemu Atau Bersama Sama Sesu Orang Atau Orang Orang Sekitar Yang Bahagia Ngelihat Kamu Bahagia Jadi Mereka Akan Merayakan Keberhasilan Kamulah Jadi Akan Sangat Diapresiasi Disini Anda The Five Of Crystal Harus Mampu Memaafkan Sesuatu Yang Terjadi Kemarin Dan Menerima Itu Adalah Kunci So So This This Is Reading Thank You For Watching Kalau Misalnya Kamu Request Silahkan Komen Di Bawah Kalau Kamu Mau Tau Lebih Lanjut Bisa Book Post Riding Link Di Bawah Nomor Di Bawah Kalau Kamu Suka Video ini Boleh Like Komen Subscribe Jangan Lupa Share And Kalau Kamu Mau Sharing Quotes Quotes Atau Kata Indah Untuk Membentuk Teman Teman Disini Boleh